Di video ini, gue bakal mereview investasi gue selama 10 bulan 1 minggu untuk di Bitcoin di aplikasi peluang. Bagaimana perjalanan investasi gue di 10 bulan 1 minggu ini? Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini Sobat Investor, sekarang kita ngebahas soal perjalanan investasi gue selama 10 bulan 1 minggu ini. Mungkin ini bakal mengejutkan kalian bahwa portofolio gue untuk minggu ini mengalami peningkatan. Dimana minus gue yang tadinya 20%, jadi minus 10, eh 11 atau 12%. Jadi, wah gila sih turunnya Alhamdulillah banget sih. Ya, bahwa ada perbaikan juga di sini. Nah, di sini kenapa sih bisa itu terjadi? Gue sebenarnya di beberapa hari lalu juga udah pernah ngomong ya soal ini. Bakal terjadi seperti ini juga. Kalau kalian belum nonton videonya bisa tonton juga. Ya, yang gue bilang bener prediksi gue di situ. Ya, di situ gue bilang bahwa ya memang akan naik. Nanti akan bentuk topolah cangkul dulu dan dia bakal naik lagi. Dan ternyata ya bener. Itu seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ke depannya, Jess? Apakah akan terjadi seperti itu lagi? Atau mungkin dia balik lagi turun? Jawabannya adalah gue tidak tahu secara pasti. Cuman, menurut pendapat gue, kalau kayak begini, pasti dia akan turun dulu. Ya, akan turun dulu baru dia akan naik lagi. Itu dia harus menyesuaikan dulu dengan harga yang ada. Sebenarnya gini sih, kenapa dia bisa turun dulu? Kenapa prediksi gue dia turun dulu baru dia naik lagi? Gini, ketika Bitcoin dia naik, orang akan berbondong-bondong untuk take profit. Atau dia ngambil keuntungannya di situ. Dan ketika keuntungannya diambil, otomatis akan turun dong nilai investasi kita nih. Nah, dia akan bentuk kepala cangkul. Ketika dia misalkan udah taking profitnya udah cukup, udah turun sedikit, dia beli lagi. Untuk dapat hasil yang lebih gede. Dan nanti ketika udah bener-bener pembalikan secara sempurna, mereka akan tarik lagi ya investasi mereka. Supaya hasilnya bisa jadi lebih maksimal. Itu sih prediksi gue. Kalau masalah aku rata atau enggak, kita lihat aja nanti. Bisa jadi gue salah, karena gue juga bukan dukung guys. Jadi gue juga bukan pramal, gue juga bukan dukung. Jadi gue juga hanya dari pengalaman gue saja. Ya, kalau misalkan kalian mau dengarkan, ya silahkan kalau enggak juga enggak apa-apa. Bahkan di minggu ini gue top up guys, ya sebesar cuma Rp30.000 sih. Caranya gimana? Gue tinggal klik Bitcoin-nya aja, masukin nominal investasinya, gue klik buy dulu ya. Masuk sekitar Rp30.000. Habis itu udah deh, itu simple itu. Jadi gue top up kalau misalkan ada rezeki aja. Kalau enggak ada, ya gue enggak top up guys. Enggak apa-apa juga gitu. Jadi jangan kalian bikin pressure bahwa, oh kalian harus invest rutin segini. Ya, kalau kalian enggak ada rezekinya, ya semampunya aja. Kalau enggak ada, ya enggak usah diinvest. Dimin aja. Kalau gue sih begitu ya. Seperti itu guys. Dan Alhamdulillah sih sejauh ini memang sudah ada perbaikan ya. Dan mudah-mudahan konten ini tuh bisa mengajarkan kalian nih, bahwa investasi itu tidak semata-mata tentang profit, semata-mata tentang keuntungan. Ada juga soal resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Seperti yang gue bilang. Kita kan ngalamin penurunan-penurunan kan. Sebelumnya udah gue profit sampai 30%. Sekarang turun bisa sampai minus 12%. Itu udah apa ya. Tentunya buat orang mengejutkan. Gue yakin orang ada yang lebih parah dibandingkan gue minus sampai 60% juga ada. Tapi ya day of the day. Lo lihat aja video di trial trading gue. Di situ gue melalui beberapa kali minus. Sampai akhirnya di tahap ini. Jadi ketika gue udah di tahap ini, gue enggak akan separah kalian gitu. Itu hal wajar. Tapi nanti hasil yang bisa didapat, gue bisa lebih gini lagi. Karena berdasarkan teori dalam investasi, investasi manapun ya, setahu gue nih, dalam jangka panjang, dia akan menghasilkan, dia akan naik sebenarnya. Cuma kita enggak tahu nih, momen naiknya kapan. Semakin dia tinggi naik, maka akan semakin besar potensi, dia akan turun dalam jangka waktu pendek. Jadi semakin lo lihat nih, return-nya dia gede, berarti dia turunnya juga gede. Kalau dia turun yang enggak gede, berarti something wrong di situ. Lo harus cari resiko lain apa tuh, yang bisa membuat dia tuh bener gitu investasinya. Kalau enggak ada, berarti itu fixed bond. Seperti itu guys. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kalian juga ya, membantu kalian juga dalam berinvestasi. Apabila kalian setelah ini termotivasi, untuk mulai berinvestasi, entah di Pukaransi, Reksadana, di aplikasi peluang, kalian bisa pakai kode ada perangkuan. Nanti kalian bisa dapat bonus dari 15 ribu sampai 1 juta, apabila kalian top up 1 juta. Itu opsional ya, kalau kalian mau aja, kalau enggak juga enggak masalah. Yang penting bagi gue adalah, kalian bisa mulai mikirin masa depan kalian, dengan mulai investasi sedini mungkin, supaya bisa dapat hasil yang lebih baik di kedepan hari, dan bisa menolong kalian juga. Nah, buat kalian juga yang setelah ini, ingin mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist trial trading gue, dari awal sampai akhir. Lo tontonin aja, nanti lo di situ lihat, bahwa progress investasi gue gimana. Kalau kalian bisa terima resiko penurunannya, silakan investasi. Kalau kalian enggak terima, ya mendingan enggak usah investasi. Cari instrumen investasi lain yang bisa kalian terima. Nah, ketika kalian udah terima, ya otomatis ketika kalian invest, turun segitu, kalian enggak kaget. Itu hal biasa yang terjadi. Kalau misalkan kalian main invest saja, tanpa pelajari, akhirnya, ya kan bisa kaget. Dan itu yang enggak diharapin. Seperti itu. Oke semuanya, bila mana konten ini menginspirasi kalian, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.